Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ini kelulut yang sedang berada di lubang yang bulat ini, lubang pintu masuk dan keluar dari sarang. Kelulut sedang keluar sarang. Jujur lokasi sarang kelulut ini dibuat di pekarangan-pekarangan rumah penduduk. Nah ini, ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Ini guys, ini juga kendang kelulut. Ini luar biasa, ini potensi madu kelulut ini kalau dibudidayakan. Luar biasa ini guys. Banyak di ternak oleh warga. Kita lihat, banyak di sarang-sarang kelulut itu juga. Itu dia guys. Itu sarang kelulut. Ini juga ini ada sarang kelulut. Ini kita menuju lokasi berikutnya. Ini sarang yang dibudidayakan oleh masyarakat. Sarang kelulut. Oke. Ini kan seandainya ada orang lain. Nah, ingin juga melakukan penjelit kelulut ini. Apakah Pak Li bersedia mengajarinya, membimbing supaya orang lain itu bisa? Bumi Pak Li. Kalau untuk membimbing petani lain itu memang cita-cita kelompok kami itu Pak. Oh, mulia seri ya. Memang cita-cita kelompok kami bukan hanya sekedar kelompok kami saja. Bukan kami sudah terbentuk kelompok Linod, Aceh, Cium, 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 Cium. Ya, kalau masalah mengajari, itu memang sudah cita-cita kami. Siapapun nanti yang mau budidaya kelulut atau linod, itu kami siap itu Pak. Siap. Tanpa dibayar pun siap? Ya, karena kami memang itu cita-cita kelompok kami. Jadi, Pak Li ini bukan motifnya hanya untuk tujuan ekonomi saja ya. Tujuannya untuk memang memberdayakan masyarakat ya. Ya. Kalau misalnya, kalau secara kita fikir, kalau tujuan ekonomi, ya nggak usahlah orang lain diberdayakan ini kelulut supaya orang yang perlu madu kelulut, semuanya akan larinya ke Pak Li kan. Ya. Tapi Pak Li kan tidak sedemikian. Supaya ini, kelulut ini, semua masyarakatnya harus bisa supaya ada penghasilan minimal lah seperti industri keluarga ya. Ya, insya Allah. Begini, Pak. Itu kalau dari pertanyaan Bapak. Kami itu semakin banyak orang budidaya kelulut, itu tidak jadi masalah, tidak jadi persaingan untuk kami. Karena terus terang, semakin banyak orang yang membudidaya kelulut, mungkin penjualannya mungkin juga lebih mudah itu, Pak. Jadi misi Pak Li ini, ini betul-betul ini untuk misi ini pemberdayaan masyarakat. Iya, iya, iya. Itu memang kita cerita, Pak. Bukan hanya misi untuk motif ekonomi saja, Pak. Bukan. Kalau untuk misi motif ekonomi pribadi, itu serang, Pak, kurasa enggak perlulah kita budidaya kelulut, ya. Seperti kita bilang diketahui, kita ajak masyarakat sekitar untuk budidaya kelulut, enggak usahlah. Minimal kita ajak yang budidaya kelulut, ya. Kalau memang motif kita ekonomi, ya. Iya, iya, Pak. Bagus sekali. Pak Li kan sudah sejauh ini kan, dengan banyaknya ini, saya lihat kelulut ini di desa ini, di sekitarnya. Apakah siap kecamatan Muspika tahu ini? Begini, Pak. Kalau dari Muspika kecamatan Perak Timur, mereka memang sangat mendukung, Pak. Oh, memang sudah tahu dan mendukung. Dalam 2018 bulan 4, itu Muspika itu dari Pak Camat kecamatan Perak Timur waktu itu masih Pak Ismuhar. Oh, Pak Ismuhar. Beliau memang sudah mendukung, men-support kami untuk melanjutkan budidaya kelulut ini, Pak. Sampai sekarang, ya. Sampai ke sekarang, dilanjutkan sama Pak Camat Pak Ilyas. Beliau juga sangat mendukung kami, Pak. Bahkan, kalau dari Pak Ismuhar dulu, waktu kami ada di Lusukun di acara pameran kemarin di Lusukun, memang itu ditampilkan, Pak. Oh, waktu pameran produk unggulan di kecamatan, ya. Di kecamatan. Oh, ya. Itu memang, itu kemarin Pak Dailami juga sempat hadir, mungkin Pak Dailami sendiri. Oh, ya itu, ya. Sudah tahu, sudah tahu, Pak. Jadi, selain itu, apakah maksudnya dari PMH, PMDA Ceutara pernah berkunjung, melihat ini, lokasi Nisarang Diakulut, atau ada semacam apa, dari PMDA? Begini, Pak. Sebenarnya, mungkin mereka tidak tahu juga, ya. Kalau untuk berkunjung, kalau dari PMDA Ceutara, diserang belum, Pak. Belum. Belum. Dan, mungkin mereka juga tidak tahu, Pak, kan. Karena ini kurang terekspos, nih, Pak. Oh, sepuluh ini. Masyarakat di luar sekitar sini, belum betul tahu, ya, tentang adanya Budi Deakulut di sini, ya. Ya, mungkin pihak kecamatan. Kurang terekspos dari media, ya. Yang baru tahu, kan, karena seserang kurang terekspos, makanya mungkin, dengan mungkin hadirnya Pak Dailami hari ini, mungkin... Insyaallah. Oh, insyaallah orang itu nanti. Kita sampaikan, kan. Ya. Dari, mungkin kita, kepada, ya, pihak-pihak, masanya daripada, Pak Pak Pati sendiri, ya, ya, ya. Atau yang menunggu bidang pemberian desa di PMG, ya. Ya, ya, ya. Mungkin bisa kita sampaikan secara bisa nanti, bahwa rupanya di Pirat Timur ini, yang selama ini kita tidak tahu, rupanya ada produk unggulan yang memang sangat bermanfaat sebagai pemberian untuk ekonomi masyarakat, ya, peningkatan ekonomi di samping. Manfaat kelulut ini sendiri, yang saya baca itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, Pak. Ya, 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 Pak. Jadi, dengar-dengar kemarin di sini kan pernah terjadi banjir besar, Pak, ya. Apa ada efeknya terhadap sarang kelulut ini? Itu kemarin, Pak. Waktu kami juga kemarin kelompok kami kena musibah banjir, Pak, ya. Oh, maaf jillah. Ada juga, sebenarnya, sarang punya kita sudah banyak, Pak, sebelum kena musibah banjir, cuman, kena musibah banjir kemarin, ada yang tenggelam? Ya, banyak, Pak, yang tenggelam, Pak, punya anggota-anggota kita, Pak. Ada juga satu-satu orang itu, dua puluh, yang tenggelam, Pak. Ini kalau sarang ini tenggelam, itu ada efeknya, maksudnya kelulutnya itu, saya balik lagi atau gimana? Enggak, kalau dia ini, Pak, kelulut ini, kalau tenggelam itu kena air, itu mati dia, Pak. Oh, mati, ya? Ya, karena hidup ini, kelulut ini, hidupnya tergantung sama ratunya. Nanti kalau kemasukan air kan, ratunya mati itu di dalam. Beda lebah-lebah kelulut yang kita berdaya sama lebah-lebah, biasa, ya, lebah lain juga, Pak. Jadi, misalnya, ini ketika air kan, ada setinggi mana air di sini? Oh, tinggi, Pak. Ini, ini lebih, ya? Ya, ini tenggelam, ya? Ini tenggelam, ya, Pak. Kalau kita sini, ya, berapa meter, kira-kira, Pak, banjir kemarin? Kalau di sini, dua meter setengah, ini, Pak. Dua setengah meter, ya? Ya, dua setengah meter, ya, Pak. Ini tinggi-tinggi, kalau kami ini tenggelam, ya? Ya, tenggelam, Pak. Berarti ketika banjir ini kan, mereka kan, ini kan, benar, pergi ya, berpencar mereka. Enggak, Pak. Enggak baik lagi ke ini sarang, ini kan, misalnya sarangnya, kan? Dia dah, banjir ini kan masuk, ini airnya. Ya. Dia kan berpencar, Pak, mati, ya? Enggak, biasanya dia itu kalau memang banjir itu, Pak, memang mati, ya? Total, ya? Enggak, mana? Karena itu, apalagi kalau sempat banjirnya malam, Bapak Lik, saya lihat ini di lokasi ini sangat banyak sekali, ya, bunga-bunga dari pepohonan ini. Ini apa bisa menjadi semacam apa makanan untuk sarang untuk ini kelundut? Atau ini apa yang paling dia suka dari bunga-bunga danaman ini? Kalau di sini, Pak, terserang kalau yang untuk menghasilkan madu, kayunya kurang. Kurang, ya? Karena kalau pun ada batang sawit, ini dia itu nggak bisa menghasilkan madu, Pak. Ya. Karena sistemnya kalau sawit itu bunga kering, Pak, ya? Oh, bunga kering, ya? Enggak, kalau kelulut ini dia bunga basah, nih, Pak. Bunga basah. Ya. Hmm. Kalau untuk kelulut memang dia otomatis bunga basah. Bunga basah, ya? Jadi kalau bunga basah itu semacam apa, ya? Pohon apa yang bisa kita tanam supaya nanti kan pohon ini menghasilkan bunga. Terus bunga ini kan bisa menjadi seri makanan untuk kelulut ini. Pohon apa? Bahkan kalau masalah yang tanaman unggulan untuk kelulut ini memang dia itu maunya macam sejenis. Kelengkeng, kelengkeng, rambutan, habis itu macam bunga akasia itu. Oh, itu yang dia suka, ya? Itu, ya? Iya, karena itu memang mantap itu kalau untuk menghasilkan madu, Pak. Manis, ya? Iya. Itu memang dia itu paling suka, itu adalah bunga-bunga kecil, bunga besar, juga dia enggak suka juga. Masalah ini di Aceh ini, masalah ini budi daya kelulut, harapan Pak ini gimana? Supaya, atau dari harapan dari pemerintah, supaya ini budi daya kelulut ini bisa berkembang. Bisa menjadi produk unggulan Aceh. Terus terang, kalau masalah, seperti Bapak tanya, harapan kalau kedepan kan masyarakat ini, yang pertama ini Pak, masyarakat ini harus tahu sebenarnya, fungsi dari kelulut ini untuk apa, itu harapan kami ini. Harapan kami itu, jangan fungsinya yang diketahui masyarakat hanya untuk ekonomi, Pak. Tapi kalau untuk kesehatan macam mana ini? Dan kalau harapan kami untuk pemerintah keupatan Aceh Utara, terserang banyak, Pak. Mungkin enggak sanggup lah kita bilang di sini, Pak, kan? Oh, ya? Dan sebagiannya saja, Pak, mungkin bisa Pak ceritakan apa kira-kira yang bisa pemerintah mendukung ini supaya budi daya kelulut ini berkembang. Terus terang, kalau yang paling kami butuhkan, kalau di lapangan, sebenarnya enggak perlulah kita bilang, tapi karena Bapak udah bilang gitu. Yang paling dibutuhkan kalau budi daya kelulut ini, Pak, yang terutama ini untuk meningkatkan produk-produk si madu. Madunya, ya? Itu macam yang paling kami butuhkan. Ini kan Bapak lihat sendiri di tanaman ini, Pak, kan mungkin kurang menghasilkan madu. Oh, ya, sawit, ya? Nah, tapi yang kami butuhkan kalau memang ada bantuan atau mau dibantu, Pak, kan? Mau dibantu, Pak. Terserang kalau itu sebenarnya malulah, Pak, kita bilang, Pak. Tak apa, mungkin kan nantikan pemerintah juga bisa mendengar, kan? Iya. Bahwa kalau yang perlu dibantu itu sebenarnya macam tanaman-tanaman menghasil bunga, macam kelingkeng yang seperti rambutan, akasia, kayak gitu, kayak gitu, Pak. Misalnya ada semacam program pemerintah untuk memberikan bibit-bibit kelingkeng kepada petani kulut untuk bisa ditanam di sekitar sarang, ya? Iya. Dan kalau harapan-harapan lain, Pak, banyak, Pak. Karena kami juga kemarin kan musibah banjir, Pak, kan? Iya, iya. Jadi anggota juga kadang-kadang yang kemarin udah berdiri kokoh, Pak, kan? Dan untuk tancap gas mungkin bisa panen-panen, Pak, kan? Tapi ini udah, apa ini udah sarangnya udah banyak yang nggak ada lagi, ya? Iya, iya, Pak, iya. Tapi untuk langkah ini, untuk langkah kondisiasi minimal, misalnya untuk di tingkat kita ini, di lokal ini, di desa, apakah ada semacam terobosan dari pihak desa, misalnya dari, atau ada yang bisa kami wawancara juga dari pihak desa. Kalau dari pihak desa, saya ada, Pak, keciknya. Iya, iya, iya. Kami kan juga pengen tahu apakah terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh desa untuk memajukan buhidaya ini. Siapa, keciknya yang bisa kami wawancara? Bisa, ini, ini, Pak, Pak, keciknya. Yang mana, Pak, kecik, ya? Oh, sini. Yang ini, Pak, keciknya. Pak, kecik. Ini satu lagi, Pak, ya? Ini benaranya, ya, Pak. Benara kelompok kelulut linot. Oh, ini benaranya kelompok, ya? Iya, linot, Aceh, Udun, Cut, Mutia. Jadi, Pak. Jadi, begini, saya ingin juga bertanya sama Pak Wisi, ya. Terkait masalah ini, Pak Ali yang sudah membuat kelompok budidaya kelulut, Apakah ada semacam terobosan dari pihak desa, aparatur desa, desa lah, yang untuk mengakomodir, supaya ini bisa berkembang. Apakah kira-kira yang bisa desa lakukan untuk membantu, semisal Pak Li dan kelompok? Sebenarnya gini. Kalau soal desa, Sebenarnya, dari awal, kami berdua cuma toh. Yang budidaya kelulut ini, kalau di desa kampung kering-kering ini, dikarenakan bukan apa. Kami, cita-cita kami. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ini kelulut yang sedang berada di lubang. Yang bulat ini, lubang pintu masuk dan keluar dari sarang. Kelulut sedang keluar sarang.